Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Sobat Raja Gimana nih kabarnya kalian semua Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT Sobat Raja sadar gak ya Akhir-akhir ini tuh banyak banget benda dan alat di sekitar kita Yang beralih penggunakan energi listrik Contohnya kompor yang dulu menggunakan energi gas Sekarang Sekarang mulai bergeser ke penggunaan listrik Selain itu tahun ini juga banyak sekali bermunculan mobil-mobil listrik Yang digadang-gadang akan menggantikan mobil berbasis BBM Nah supaya kita selalu menjadi muslim yang up to date Gimana kalau kali ini nih kita bersama-sama belajar untuk membuat baterai Eksperimen baterai kali ini akan kita lakukan bersama ke Ozora dan ke Arjuna Dari SMP Rodotorjana Eits tunggu dulu Bukan sembarang baterai yang bisa kalian beli disualayan ya Tapi ini adalah baterai yang dibuat dari buah Harapannya nih selain agar kita bisa tahu bagaimana cara memunculkan daya listrik yang baik dan benar Baterai buah ini juga menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai videonya Pertama-tama siapkan alat dan bahan berupa jeruk lemon, pisau, koin, paku, capit buaya, serta lampu LED Kemudian sayat jeruk lemon seperti video ini untuk memasukkan koin Setelah tersayat dengan baik, masukkan koin ke dalam lubang yang ada di jeruk lemon sebagai kutub positif Lalu tancapkan paku pada jeruk lemon dan harus sejajar dengan koinnya ya Paku ini berguna sebagai kutub negatif Kita ulangi langkah-langkah ini untuk jeruk lemon lain yang masih tersisa Next, capit salah satu kaki LED dengan menggunakan capit buaya dan kaki LED lainnya Menggunakan capit buaya yang berbeda untuk kemudian dihubungkan dengan salah satu kutub pada buah Selanjutnya, sambungkan kutub positif pada buah dan kutub negatif pada buah lainnya Agar membentuk sebuah rangkaian menggunakan pencapit buaya Langkah terakhir, sambungkan capit buaya yang telah dihubungkan dengan LED pada salah satu kutub buah yang belum terhubung Sehingga rangkaiannya menjadi tertutup Nah, gimana Sobat Raja? Sudah menyalakan lampu LED-nya? Luar bisa sekali loh ya Sobat Raja, ciptaan Allah SWT itu Bahkan untuk buah sekecil jeruk lemon saja Ternyata memiliki kegunaan untuk menyeluruhkan listrik secara sederhana Eksperimen baterai buah ini dapat memberikan kita pengetahuan yang baru dan unik Mengenai bagaimana cara memanfaatkan buah sebagai bahan organik yang bersifat asam sebagai media elektrolit Selain itu, kita jadi sama-sama tahu kan bahwa buah bisa menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan Karena dapat mengantarkan arus listrik sehingga mengurangi limbah kobalt serta merkuri yang dapat merusak lingkungan Sobat Raja, sekian dulu ya episode tutorial kali ini Jangan lupa share video ini ke keluarga dan saudara Supaya bisa bereksperimen dan seru-seruan bareng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!